Yang beriak, sebelum menanyakan saya ingin mengklarifikasi ucapan saudara Lutfi Yazid. Bisa dikontra dengan pertanyaan, mungkin dikantarkan dari yang geliang lain. Kata-kata yang mengatakan, andai kata saya Gibran, saya akan minta kepada dia adalah kata-kata yang tidak logis. Andai kata saya Gibran, saya akan bersikap seperti ini, itu baru logis. Jadi yang saya ucapkan adalah, andai kata saya Gibran, saya memilih, saya tidak akan maju. Karena saya tahu bahwa putusan ini problematik. Pertanyaan yang mendasar adalah kepada saudara ahli, adalah satu perdebatan yang berujung dalam pesawat hukum. Ketika kita mencari keadilan dan kepercayaan hukum, kita tahu al-andalah adalah substansi daripada hukum itu sendiri. Tapi ketika kita berbicara dalam konteks penyelenggaraan negara, kita tidak mungkin mencari sesuatu yang tak berujung, tapi kita harus mengambil sebuah keputusan. Bahwa betul putusan 90 itu problematik kalau dilihat dari pesawat hukum, etik, dan lain-lain. Tapi dari segi kepastian hukum, putusan 90 itu jelas sekali. Pertanyaan saya kepada saudara adalah, ketika saudara menginginkan makamah ini lebih substansi membahas sesuatu sampai kepada keadilan yang hakiki, pertanyaannya sampai kapan? Kita akan menyelesaikan persoalan ini. Kita tahu dalam pesawat hukum, persoalan keadilan dan kepastian hukum itu sesuatu yang sulit dipertemukan, tapi ketika kita dihadapkan kepada kasus yang konkret, menurut saudara, apakah kita harus berdebat tentang keadilan yang tak berujung, atau kita harus mengakhirinya dengan sebuah kepastian hukum? Ini yang pertanyaan saya. Yang Mulia. Ya, satu pertanyaan Pak Baris. Ya, terima kasih Yang Mulia. Pak An ya, Pak Prof. Tadi berbicara tentang dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili, tadi sudah disempitkan untuk ada berapa frasa di sini, belum, tidak dapat, atau tidak ingin melaksanakan proses-proses yang merangkali seperti yang telah dikonstatir oleh saudara ahli tadi. Sehingga dengan demikian, Mahkamah dipaksa untuk barangkali mengambil alih persoalan-persoalan seperti itu. Tadi menarik yang disampaikan oleh saudara ahli, sepanjang menyangkut dengan bagaimana mengalirkan atau mengimplementir ketentuan pasal 22E, pemilu dilaksanakan dengan cara langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil. Pasal 6, pasal 22E, ketentuan ayat 6, mengatakan hal-hal yang berkaitan dengan pemilu diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Yang ingin saya tanyakan kepada saudara ahli adalah dasar untuk membangun tafsir yang dikemukakan tadi, tadi juga sudah disampaikan penyelesaian perselesaian umum tentang hasil pemilihan umum. Tentang hasil ya. Tentang hasil itu sebenarnya bukan bahasa, bukan norma undang-undang, tapi norma konstitusi. Sebagaimana yang kita jumpai dalam ketentuan pasal 24C, ayat 1, tentang hasil. Perdebatan akademik maupun politik juga menunjukkan tentang hasil pada saat itu. Jadi yang ingin saya tanyakan kepada saudara ahli adalah, bangunan argumentasi yang dikemukakan pada hari ini, itu didasarkan pada tafsir apa? Apakah original intent, ataukah tafsir futuristik yang ingin dibangun untuk dikembangkan dalam persidangan ini? Mohon penjelasan. Terima kasih. Baik, dari Bawaslu. Yang Mulia, untuk ahli pertanyaannya, ada Gium Pemilu adalah predictable in process and unpredictable in result. Semua penyelenggara akan terkait dengan kepastian waktu dan proses yang akan dilakukan. Dengan keterangan ahli tadi, bagaimana kemudian menerapkan proses kepastian hukum ini dalam keadilan. Sedangkan keadilan ada tiga hal yang harus dituju. Kemanfaatan, kepastian, dan akhirnya keadilan. Kata keadilan inilah yang kemudian terdiri atas dua itu. Bagaimana pendapat ahli? Terima kasih, Yang Mulia. Baik, dari Hakim. Pak Arsul, Yang Mulia, silakan. Terima kasih, Yang Mulia, Pak Tertua. Terima kasih untuk keterangan ahli. Saya sedikit saja. Dari apa yang ahli sampaikan dalam paparan tertulis, ahli mendorong agar mahkamah melakukan judicial activism. Itu di satu sisi. Tapi di sisi lain juga, ada pikiran-pikiran pandangan-pandangan bahwa mahkamah juga perlu melakukan judicial restraint. Saya ingin tanya, dalam konteks antara judicial activism dengan judicial restraint itu, posisi mahkamah kalau menurut ahli sebaiknya seperti apa? Apalagi mahkamah, seperti yang tadi disinggung oleh Pak Waslu, itu dibatasi oleh legal framework tertentu, seperti menyelesaikan perselisihan ini dalam waktu 14 hari. Terima kasih. Silakan Pak An, singkat-singkat saja jawabnya. Baik, terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin menjawab. Pertama, pertanyaan dari Pak Lutfi. Apakah hanya hasil? Jelas tadi dalam paparan saya, saya sampaikan bahwa tidak terbatas pada hasil. Proses juga termasuk. Yang kedua, putusan 90 cacat hukum yang serius. Ini juga sudah diuji oleh mahkamah, putusan 90 dan putusan berikutnya dari mahkamah adalah mempertimbangkan atau menimbang sebagai rasio desiden di masalah usia adalah open legal policy. Tentunya di situ mahkamah secara halus sudah mengoreksinya. Kemudian yang berikutnya, Hakim MK terkait dengan keyakinan hakim, apakah tidak kemudian menjadi hal yang penting? Tadi juga sudah saya sampaikan bahwa MK itu memutus berdasarkan Undang-Undang Dasar dan keyakinan hakim, sehingga tidak terlalu terikat oleh ketentuan Undang-Undang. Kemudian pertanyaan dari termohon, ini sangat panjang termohon, tentunya perlu riset soal semua bunyi dari ketentuan. Tapi berpijak pada pandangan saya yang pertama, bahwa mahkamah itu beyond Undang-Undang. Mahkamah itu bisa langsung menguji, memeriksa berdasarkan Undang-Undang Dasar. Tidak terlalu banyak pasal-pasal dalam Undang-Undang yang harus dipijak oleh mahkamah, kecuali sesuai sumpahnya adalah Undang-Undang Dasar. Kalau kita lihat pasal 6A Undang-Undang Dasar, pasal 6A Undang-Undang Dasar, sudah jelas bahwasannya Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh suara lebih dari 50% dan seterusnya. Ini memang menyebut angka. Tidak mungkin tidak menyebut angka, karena adalah suatu pemilihan dan vote satu suara dihargai oleh negara. Tapi persoalannya adalah, mahkamah harus memastikan suara yang diberikan ini harus sesuai dengan 22E Undang-Undang Dasar. Harus sesuai dengan azaz-azaz pemilu, sehingga membaca 6A tidak terlepas dari 22E. Boleh angka sebagai suatu perlombaan, suatu kontestasi untuk memperoleh sebanyak-banyaknya, tapi angka sebanyak-banyaknya itu harus diperoleh dari prinsip-prinsip yang mengalir dari pasal 22E, ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua, dari biak terkait. Bagaimana menempatkan keadilan dan kepastian hukum ini? Mohon izin mahkamah, kalau diperkenankan, mungkin slide tadi, yang belum sempat saya baca, tapi sepertinya ada di situ jawabannya. Kalau boleh ditampilkan. Iya, bisa sambil dinarasikan. Silahkan. Yang judulnya dalam salit ini terkait dengan unwilling dan unable. Memang, kepastian hukum itu menjadi sangat penting, apalagi dalam sebuah kontestasi. Azaz yang berlaku di sini adalah Ubius insertum, ibius nullum. Tidak ada kepastian hukum, maka tidak ada hukum. Dan memang benar, semuanya harus ada akhirnya. Litis finiri oportet. Disinilah peran mahkamah konstitusi untuk menciptakan kepastian hukum itu dan untuk mengakhiri perkara-perkara atau masalah-masalah yang berkembang. Saya yakin banyak sekali pengaduan-pengaduan ke bawaslu yang masih belum selesai atau belum sempurna diselesaikan oleh bawaslu. Tugas siapa? Perkara harus selesai. Mahkamalah tempat terakhir untuk menyelesaikannya. Kemudian, dalam masalah ini tentunya mahkamah harus berpegang bawasannya. Tidak ada lagi proses hukum yang dapat ditempuh untuk menilai kebenaran dan keadilan. Maka apakah hal semacam itu tidak dapat dibenarkan dan diterima, mahkamah akan memberikan atau menjustifikasi pelanggaran yang sangat serius dan mencederai konstitusi dan demokrasi. Inilah titik akhirnya yang harus mengakhiri semua perkara yang ada di tangan mahkamah. Yang lebih lanjut, dari Pak Faris bawah dasar wonang yang ditanyakan. Mohon slide berikutnya. Di sini saya menulis soal judicial activism. Ini bukan perkara baru. Kita sudah sangat memahami bagaimana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia meletakkan judicial activism mulai 2008 terkait dengan election. Yang ingin saya sampaikan adalah hal-hal yang sebenarnya kosong, vakum di dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan diisi oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah melakukan tafsir yaitu apa di sini? Menurut saya adalah living constitution. Mahkamah tidak terbatas pada kata-kata yang ada dalam undang-undang. Tapi berdasarkan undang-undang dasar mahkamah melakukan living constitution. Coba kita kembali kepada sejarah lahirnya mahkamah ini. Dalam kasus Malbury versus Madison dalam Supreme Court Amerika Ya itu sudah pengetahuan umum yang dari bawah seluruh dijawab. Yang berikutnya soal kepastian waktu keadilan bagaimana menempatkannya. Terkait ini yang mahkamah semuanya ada konseran waktu. Mahkamah pun dibatasi 14 hari. Tapi dalam waktu 14 hari itulah keadilan harus ditemukannya. Tidak kemudian kita berargumentasi waktunya kurang sehingga keadilan diabaikan. Sehingga konseran waktu yang diberikan pada bawah seluruh dalam penyelesaian misalnya dalam waktu sebelum 10 hari setiap penghutuan suara sudah harus ada putusan bawah seluruh. Kalau tidak tidak akan berguna putusan bawah seluruh. Bawah seluruh dia bisa memerintahkan PSU misalnya. Ada suatu TPS bukan di pemakaman tapi di pemukiman. Ternyata pemilihnya adalah orang yang sudah meninggal. Oleh bawah seluruh dinyatakan bahwa betul ini ada pelanggaran. Tapi ketika diputus bawah seluruh lebih dari 10 hari setiap penghutuan tidak bisa dieksekusi. Seharusnya kan PSU. Nah ini memang keadilan yang harus diletakkan dalam kepastian hukum. Makanya dalam undang-undang dasar disebutkan bahwa kepastian hukum yang adil. Yang terakhir mohon izin yang mulia Pak Dr. Asrul Sani bagaimana ketika dihadapkan antara judicial activism dengan judicial restraint. Bagaimana posisi mahkamah konstitusi? Mahkamah dalam beberapa putusannya memang kadang-kadang mengambil posisi judicial activism tapi kadang-kadang mahkamah mengambil posisi judicial restraint. Saya pernah meneliti soal rasio desiden di mahkamah ini tapi dari sisi benang merahnya saya melihat mahkamah konstitusi berani melakukan judicial activism ketika terjadi tanda kutip kedauralan hukum. Ada sesuatu yang sangat mendesak di bidang hukum yang mahkamah harus hadir. Misalnya ada condition intolerable kondisi yang tidak bisa ditoler sehingga kalau mahkamah tidak memutus maka penyelenggaraan suatu election akan mengalami pertentangan dengan pasal 22E itu yang diambil mahkamah di kasus Jawa Timur 2008 atau juga mahkamah melihat bahwasannya telah terjadi pelanggaran persyaratan ada seorang WNA kemudian mencalonkan diri sebagai kepala daerah kalau mahkamah tidak hadir hanya mengandalkan bahwa prosesnya sudah selesai seharusnya bawaslu dan KPU menyelesaikan di tingkat bawah tetapi tidak jalan mahkamah hadir untuk memutus bahwa diskualifikasi tidak mungkin kepala daerah itu warga negara asing tidak mungkin kepala daerah itu belum waktu 5 tahun setelah dipidana kemudian menjadi kepala daerah tidak mungkin kepala daerah ketika hukumnya masih lama mantan terpidana ini mahkamah hadir dalam posisi-posisi yang intolerable makasih makasih terima kasih